Jepang dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Namun ternyata bukan hanya sisi teknologi yang menjadikan Jepang salah satu negara maju Aspek budaya tradisional Jepang yang kental juga menjadi ciri khas tersendiri bagi negara Sakura tersebut Tak pelak masyarakat dunia mengenal Jepang sebagai salah satu negara dengan kuliner yang memanjakan lidah Berikut kami sajikan 5 makanan aneh asal Jepang yang tak disangka-sangka bisa dikonsumsi oleh orang-orang Tapi sebelum kita bahas videonya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lur Biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami Dencing Squid Cumi ini terlihat masih hidup Namun bisa dipastikan bahwa cumi ini sudah mati Ketika ente menuangkan soy sauce pada cumi Terlihat cumi mulai menggeliat seperti masih hidup dan mendendang-dedang Reaksi ini otomatis terjadi karena garam yang ada di dalam soy sauce Ternyata cumi-cumi yang baru saja mati mungkin akan kehilangan otaknya Tetapi sel-sel otot yang menerima perintah listrik masih utuh Berani makan gak lur Siraku Bersiaplah sedikit merasa mual saat melihat makanan ini Siraku adalah sperma ikan yang memiliki tekstur yang sangat lembut Saat menyantap siraku Ente seakan dimanjakan dengan tekstur krim di dalamnya HACHINOKU Info makanan ini termasuk dalam kategori snack HACHINOKU adalah hidangan larva lebah yang digoreng Larva digoreng dengan kecap dan gula Untuk memberi rasa gurih Dalam kebiasaan orang-orang Jepang Untuk mengonsumsi makanan ini Lebih mantap disandingi dengan bir Gimana lur Siro Wono Dorugui Makanan ini adalah ikan yang sangat kecil dan transparan Siro Wono Dorugui dikonsumsi dengan sangat unik Dimana ikan kecil ini dimakan hidup-hidup Saat mengonsumsinya Ente akan merasakan goyangan kecil dalam mulut Terima kasih telah menonton! Ada teman yang ini.. Wow Inagunitsubudani Salah satu makanan teranah yang dapat Ente temukan di Jepang adalah Inagunutsubudani Menu ini adalah hidangan belalang yang telah direbus dalam bedelai manis Inagunutsubudani sangat terpopuler di daerah kedaisaan Seperti Yamagata, Nagano, dan Kabupaten Ima Makanan ini cukup mudah ditemukan di jalanan jembat Oke segitu saja video dari kami Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya Oke